Hai salam otomotif kembali lagi dengan e-boat motor channel disini para berada semua kita akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara style clap in dan egg beserta top TMA pada mesin tipe motor Yamaha X-ray Yamaha Mio J Yamaha Mio M3 atau Soul GT ya Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menentukan di bagian magnet terlebih dahulu disitu ada topnya ya Oke kita coba geser ya Nah biasanya ketika kita mau melakukan penyetelan klep ya pemasangan rantai timing atau rantai keteng atau juga ketika kita mau memasang di bagian gigi sintrik depan ya kita harus posisikan top TMA pada mesin tersebut jadi mesin yang tipenya tadi sudah kita jelaskan itu harus di topkan dulu yang pertama di bagian magnet dulu nah ini magnet ya itu ada tanda garis nah ini tanda garisnya kita luruskan dengan tanda panah yang ada di bagian krensep ini oke nah ini krensepnya ya jadi kita luruskan nah caranya kita bisa putar di bagian magnet ini dengan menggunakan kunci 14 T atau 14 shock ya bebas itu bisa satu putaran ke arah depan atau misalkan ke belakang atau juga bisa kita putar dua putaran ya jadi intinya kita paskan di bagian ini kemudian kita lihat di bagian setelan klep itu harus benar-benar bebas noken as bebas dan untuk lebih memastikan di bagian piston itu harus benar-benar berada di depan caranya bisa kita buka di bagian lubang busi ya jadi businya kita lepas kita masukkan obeng atau apa aja bebas kita pastikan piston berada di ujung blok silinder paling depan oke saya kira paham ya para berada di semua jadi pertama kita posisikan top tema di bagian magnet ini ada tanda garis luruskan dengan tanda panah yang ada di bagian krensep sebelum kita melakukan setel klep-in atau ek untuk klep-in dan ek itu adalah klep yang mengarah ke bagian injektor ya untuk klep-in maksudnya kalau yang klep-ek itu adalah yang mengarah ke bagian knalpot nah ini untuk klep yang in ya oke nah ini posisinya terlalu rapat ya para berada semua terus ini klep yang ek ini diusahakan kemudian agak bebas seperti ini ya berarti untuk di bagian top magnet udah pas nah kemudian kita cek di bagian ini oke coba disini para berada semua biasanya ada kode huruf kalau ini ada 44 D ya kebetulan ini yang lagi kita service adalah tipenya yama x-ray jadi ini ada kode 44 D nah disini posisinya kita luruskan berada mengarah ke depan pas di tengah nih jadi pas di tengah-tengahnya pas di jalur ini ya jadi tidak terlalu ke atas atau tidak terlalu ke bawah jadi kode 44 D atau 54 P disini itu harus lurus mengarah ke depan jangan lurus ke arah ke depan sini karena untuk tipe mesinnya agak ke atas sedikit ya kayak paham ya intinya para berada semua luruskan dengan jalur ini nih garis di tengah ini Oke saya kira paham Nah kalau misalkan sudah seperti itu kalau yang masih belum yakin bahwa untuk mesin di tipe yang barusan sudah kita sebutkan itu belum yakin kalau misalkan silahkan lepas di bagian busi dan gunakan obeng pastikan pistonnya berada di depan paham ya nah ini klipnya menutup di dalamnya itu menutup nah ini setelan klipnya bebas terus ini kode 44 D pas di tengah nah brah oke baru kita setel untuk clap in dan eknya nah untuk di setelan clap in dan ek di sini bisa kita setel di angka 0,05 untuk yang in atau yang eknya 0,06 juga sama ya indan ek 0,06 atau juga 0,08 untuk indan yang eknya Nah di sini para berada semua mohon maaf kita tidak menggunakan puller George jadi kita manual sini kita gunakan peeling saja gunakan kunci 8 ring ada yang 8 atau 9 tergantung mur penguncinya ya oke ini kita coba longgari putar ke arah sebelah kiri nah seperti itu baru kita gunakan kunci setelan klipnya nah ini kunci setelan klipnya ya untuk semua tipe motor Honda seperti ini oke atau Yamaha sama saja ini jadi lubang ini kita masukkan di sini silahkan para berada semua cek di online ya kalau kita gunakan merek Tech Hero ini lumayan bagus oke caranya untuk lebih rapat di bagian ini kita putar ke arah sebelah kanan ya untuk setelannya kalau misalkan mau lebih renggang berarti kita putar ke arah sebelah kiri oke ini mohon maaf kita di kira-kira ya oke ini kita coba oke kalau misalkan sudah pas berarti ini harus ditahan kemudian mur penguncinya kita kencangkan nah kayak kita coba oke ini udah ya udah jadi kemudian yang bawah juga sama ini kita putar ke arah sebelah kiri nah seperti ini kita pendorkan dulu untuk ketebalan para berada semua barangkali yang mau menggunakan pulur jod silahkan kalau misalkan tidak ada pulur jod bisa kita gunakan ketebalannya tebal Kak apa bekas minuman larutan kaleng itu ya oke kalau misalkan terlalu longgar nanti di bagian klep itu akan terdengar suara ngetek atau menggelitik seperti itu nah ini udah enak ya jadi biasanya ketika di bagian klep yang terlalu lapat itu di mesin akan sedikit cepat panas tenaga kurang bisa coba kencangkan setelah ini kita akan coba hidupkan apabila ada yang ditanyakan silakan para brother semua tulis di kolom komentar ya oke ini kurang sedikit jadi diusahakan disamakan aja untuk kerenggangan dengan celah klepnya oke kita pencangkan kembali saya coba hidupkan ya oke eh ah ya 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 oke mohon maaf barusan ganjalan di magnet tidak terlepas ya oke nah ini untuk suaranya halus ya para brother semua berarti cara style clap kita sudah benar ini enak di dengar juga ya tidak kasar-kasar seperti ada suara menggelitik Oke kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan para brother semua tulis di kolom komentar jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya semoga channel ini bisa semakin bermanfaat ilmunya bagi kita semua terima kasih selamat siang dan salam otomotif selamat menikmati